Intro Mat pagi anak kelas 1, mari kita belajar agama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikanmu. Kami mau belajar agama, tolong pimpin kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pagi hari ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah tubuhku anugerah Tuhan. Tubuhku anugerah Tuhan artinya, tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Tubuh kita adalah pemberian Tuhan. Sama seperti pelajaran sebelumnya, Ibu Indah sudah menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh yang kita miliki seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan yang lainnya, kita harus gunakan untuk melakukan yang baik dan benar. Nah, anak-anak kelas 1, di rumah kamu tidak sendirian. Ada mama, papa, kakak, adik, abang, atau ada nenek, kakek, dan yang lainnya. Di dalam rumah setiap orang memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain. Tapi, walaupun sifat itu berbeda satu sama lain, kita harus tunjukkan sikap saling membantu. Kalau setiap orang di rumah mementingkan diri sendiri, maka yang terjadi di rumah adalah kekacauan atau perkelahian. Tapi, kalau di rumah terjadi sikap saling membantu, maka yang terjadi adalah kedamaian. Nah, oleh karena itu, anak kelas 1, sekalipun kamu masih kecil, kamu bisa bertanggung jawab. Contohnya, kamu bisa merapikan mainanmu sendiri, dan kamu harus belajar taat. Ketika dipanggil orang tua, kamu segera mendengarkan dan menjawab dengan baik dan sopan. Apakah anak kelas 1 memiliki pengalaman membantu orang tua? Atau ketika ada kerjasama, beres-beres, bersih-bersih rumah, atau di luar rumah, pekarangan luar rumah, kalian ikut membantu orang tua? Nah, tunjukkan sikap itu terus, sikap yang baik untuk saling membantu. Di dalam Alkitab, ada orang yang memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Nah, ketika dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Contohnya adalah, orang buta. Orang buta ketika dia sembuh, matanya bisa melihat. Orang buta itu memuji Tuhan. Dia sangat bergembira, bersyukur karena matanya bisa melihat. Ada juga orang lumpuh. Ketika dia bisa berjalan, kakinya sembuh oleh karena kuasa Tuhan Yesus, dia juga memuliakan Tuhan. Nah, apalagi kita yang anggota tubuh kita ini lengkap dan sehat, mari kita bersyukur dan sungguh-sungguh menggunakan anggota tubuh kita untuk yang baik dan benar. Jadi, kesimpulannya, mari kita terus bersyukur dan menggunakan anggota tubuh kita untuk yang baik, untuk yang benar, dan untuk yang sopan. Sampai di sini dulu ya, pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk menggunakan anggota tubuh kami untuk yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.